Selamat siang Bapak dan Ibu Sehubungan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa per April 2022 seluruh produsen kendaraan niaga wajib memproduksi mesin dengan menggunakan sistem Euro 4 Hino Euro 4 sendiri masih menggunakan jenis mesin yang sama yaitu G08E dengan varian 260 dan 280 PS yang tercapai di RPM 2500 Terdapat beberapa komponen tambahan di New Euro 4 Di antaranya adalah yang pertama adalah EGR EGR adalah Exhaust Gas Restriculation Cara kerja EGR sendiri adalah mengambil sisa gas buang dari ruang bakar untuk kemudian didinginkan suhunya di sistem EGR cooler Nah, kemudian setelah suhunya turun ini akibatnya adalah menekan produksi dari ZNOX Nah, sehingga output emisi gas buang yang dihasilkan lebih bersih sehingga standar emisi gas buang Euro 4 tercapai Komponen yang kedua adalah VNT, Variable Nozzle Turbo atau bisa kita sebut Turbo Charger dengan nozzle fan Fungsi dari VNT ini adalah mampu meningkatkan tenaga mesin pada saat putaran RPM rendah sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien namun tenaga mesin tetap optimal Komponen yang ketiga adalah DOC yaitu komponen logam yang dilapisi oleh katalis yang berfungsi untuk mengubah dan mengurangi emisi gas buang yang berbahaya sehingga standar emisi gas buang Euro 4 dapat tercapai Ada satu komponen lagi di Hino Euro 4 yaitu SCR yang bekerja dengan mencampurkan dengan cairan AdBlue Fungsinya sendiri adalah untuk membuat emisi gas buang lebih jernih sehingga standar emisi gas buang Euro 4 dapat tercapai Ada satu komponen lagi yang paling penting di common rail Hino Euro 4 yaitu adalah ECU ECU adalah Electronic Control Unit Fungsinya sendiri adalah untuk mengatur inerja mesin sehingga performa mesin Hino Euro 4 lebih maksimal Nah ECU sendiri sudah lolos uji ketahanan getaran juga waterproof sehingga aman di segala kondisi Pertanyaan terbesar bagi pengguna Hino Euro 4 adalah apakah Hino Euro 4 mampu menggunakan biodiesel idealnya memang Hino Euro 4 harus menggunakan bahan bakar yang nilai sulfurnya di bawah 50 ppm akan tetapi Hino Euro 4 sudah melengkapi komponennya dengan material yang berbahan aluminium dan juga nikel sehingga dalam kondisi tertentu Hino Euro 4 siap menghadapi penggunaan biosolar ya kebetulan saya sedang ada di ruang servis nah ini ada sopir yang mau servis selamat siang pak ya bagaimana testimoninya pak menggunakan Hino Euro 4 pak dari untuk buat Hino Euro 4 ini sangat bagus dan mantap jadi buat para customer sekalian tidak perlu ragu lagi menggunakan Hino Euro 4 karena Hino Euro 4 tangguh terima kasih